Intro Ya selamat malam kebersihan dimanapun berada berjumpa kembali dengan program terbaru dari Trans7 Bukan Umbar Janji Emang boleh sejanji itu Boleh gak sih sejanji itu Ya kalau janjinya ditepati ya gak apa-apa Tapi kan banyak janji-janjinya gak ditepati Justru itu pertanyaannya boleh gak seperti itu Makanya diganti bukan janji Tapi jadi program Ia gak ditepati Jadi kita sudah kedatangan tiga orang yang akan kita imunisasi Oh kan salah salah Investigasi Oh investigasi Ini ada kita perkenalkan dari mulai sebelah kiri saya Ada saudara Fikai 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 jatuh kayak nyari kitab suci Cepat Kai Beda Temen yang keras aktif Yang jelas dulu Siapa silahkan Perkenalkan silahkan Everyone Everybody My people Bekasi and Daipok I have to my mind My name is Piki Prasetyo Birthday in Bekasi City Ini gua inget kata-kata ini dulu akhirnya dia di penjara nih Ini gua ya Saya pikir Prasetyo maksudnya Makanya yang boleh berbicara aja lah Saya pikir Prasetyo dari Dapil Jabarna Dapil Jabarna Bang kasih jargon dong Jargon Jargon saya adalah cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan Bang yang diminta jargon bukan judul STV Itu emang jargon ya Bisa aja mancingnya Barang udah ada pansla aja dia Emang dihitung Oke Tepuk tangan silahkan ya Bu Asdiki Dan selanjutnya kepada rekan saya Ini sebenernya sahabat lama saya Dulu kita pernah syuting bareng Judulnya? Lupa ya kita syuting udah lama banget ya Udah lama banget Sekarang aja stesennya udah berubah nama Udah berubah nama Jadilah TV Lalu lagi kek lama Ini silahkan diperkenalkan Saya Dora Fidyenata dari PKB Partai Kebangkitan Bangsa Dapilnya sama Kita berdua Dapil Jabar 6 Kota Depok dan Kota Bekasi Jadi sama Dapilnya Sama-sama Dapil Jabar Kalian berdua berarti bersaing Ini jabar Ini sih pasti jadi Ini mah kagak Gak kan ini sama-sama ngerebutin kursi Di satu Jabar itu kan Kota Bekasi dan Depok Kamu ngerebutin kursi Kita ngerebutin kursi Kenapa kita gak duduk di kursi pelaminan aja sama-sama Iya Nanti kalau kamu jadi anggota Dewan Jodoh jadi apa dong? Ibu Dewan dong Bagaimana? Ya ini kan lagi bercanda aja Iya iya saya tahu kamu dan ibu juga Biar kalau salah satu ya Biar kalau salah satu yang jadi Tetap jadi Dewan kita ya Betul Sama-sama Bapak Dewan Ibu Dewan Pak Andre kalau memang bercanda-bercanda kawin sih gak apa-apa Dia kan kawin-kawin tau-tau bercanda Baru saya mau ngomong Bercanda ke 24 Canggap mobilitas langsung begini Silahkan Zora mungkin ada yang disampaikan ya Iya jargonnya ya Jargonnya energi baru kebangkitan bangsa Oh joran gas Kenapa tuh? Masuk energi banget Ya gas kan energi ya Iya energi kan Tapi Zora saya lihat penampilannya beda loh hari nih Kenapa? Kenapa tuh? Dia sih pake topi pake Zoro! 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 Ibu! Dadah! Iya 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 Dari dapil jabar juga ya Jabar 6 Dari pantai PKB Pakai PKB Oke Halo Pak Vicky dari? Ferrando Bagaimana? Oh apa-apa? Ferrando Huh? Ferrando Oh Ferindo Oh diperasiatin ferrando Kenapa sih malu kayak nyebutin perindo? Nyebutin aja malu Justru saya bangga berada di partai perindo Saya gak aman seperti partai-partai yang lain yang merasa aman dengan ada di partai besar Saya daripada jadi tamu di setanah orang lain Lebih baik saya membabat rumput untuk melahirkan sejarah di kota saya Berarti partai perindo kecil? Bukan kecil Belum berkembang Belum berkembang dong kita harus akuin dong Makanya pemerataannya lagi harus terbangun di setiap daerah Aduh langsung aja nih Bapak dimana kita tau bapak siapa Kalian pasti udah tau siapa kan Kalau saya belum Masa sih pak? Belum Ternah banget loh ini pak Narji Bisa aja aduh lah Ini Jangan langsung ke the point gitu kalau ngomong Kalau kita hargai temen kita Siapa jadinya Ini dulu adalah bekas dari pelawak jagur Yang dikeluarin duluan Lebih tajem itu ya Gak apa-apa Dikeluarin kan bukan berarti salah Energi ketika dikeluarkan kan itu untuk memakan kalori Oh iya iya Untuk senhat Gak semua yang dikeluarin itu salah Bantu ngobot keluar? Bantu bener tuh kalau saya keluar Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Alhamdulillah Sahabubanjukan Nama budaya Nama saya Harabdu Saya di Pantai Gerindra Dapil DKI 2 Jakarta Selatan Jakarta Pusat dan luar negeri Motor saya 3H 3H? Apa itu? Harabdu humoris Humanis hahahaha kalau video jadi hahaha harapnya gak penting ya itu namanya itu kan bukan bagian dari visi misi atau harapan lo, siapa yang akan menjalankan visi misi kalau bukan harap dulu nanti dari namanya harap itu artinya dia berharap jadi dari dulu apa sekarang berharap itu pasti ada BDU nya pak harapan bagi dunia jadi saya berharap dunia membutuhkan orang-orang sosok-sosok seperti saya Tapi kita tahu, harapan gak pernah sesuai dengan penyataan. Halusnya sekitar aja, sekitar aja jangan yang itu. Humoris udah benar. Kumanis. Kumanis oke, hampir habis. Oh itu mau gak. Pakai jual rumah. Oke, ini pertanyaan buat ketiganya nih. Alasannya kenapa sih tiba-tiba terjun ke politik? Padahal kalau melihat background kalian itu kan belum ada sebelumnya untuk dunia politik. Kalau Vicky pernah, dia pernah menyalonkan yang tadi disebutkan itu kan. Dan sekarang dia mulai lagi. Apa alasan utamanya? Hah? Gimana nih? Coba, coba. Belum dicawab, belum dicawab. Oke dulu. Bapak mau melepar pertanyaan ini kepada siapa? Oke, mungkin ladies first. Oke, oke, oke. Jadi memang awalnya itu gak terpikir sama sekali ke politik. Ini mulai terpikir itu gara-gara sekolah. Sekolah ini politik? Enggak, gak sekolah politik justru. Jadi waktu S2, itu kalau ini kalau ditanya jurusannya udah jauh beda deh pokoknya. S2 aku tuh aktuaria. Aktuaria itu simpelnya sebenarnya yang dipelajarin itu ilmunya matematika, statistika. Jadi dia lebih ngitung resiko, peluang, kayak gitu-gitu. Cocok masuk politik. Kan lu jago itu hitungan duit berarti? Karena emang masuk ke politik di awal hitung duit dulu, baru masuk. Jangan kayak bang geduk. Masuk lu baru masuk ke duit. Makanya masuk lu baru ngumpulin dulu. Jadi tujuannya nyalon ini apa? Jadi gini, ini sebenarnya jurusannya udah beda banget. Tapi waktu S2 itu, kita dulu ada program, karena kan dulu kuliahnya di UI. Nah ada program waktu itu beasiswa, mahasiswa S2 UI waktu itu ke Swedia. Nah aku termasuk salah satunya yang berangkat ke Swedia. Nah di sana kita itu belajar tentang inovasi. Waktu belajar di sana banyak banget yang dipelajarin yang akhirnya aku mikir, Wah Indonesia nih kalau nerapin ini nih, kalau gini nih, kalau ini nih, bisa ada kemajuan nih. Mikirnya gitu, se-simple itu awalnya. Cuma mikir, pas pulang dari sana gimana caranya ya untuk bisa menuangkan ide-ide itu gitu. Kan butuh ruang untuk bisa nuangin semuanya kan. Betul. Nah tapi kan kalau kita nggak punya tempat ya nggak bisa dituangin gitu kan. Nah akhirnya mikir, kemana ya, kemana salah satunya politik gitu. Ambil daerah Dapil Jabar ya? Dapil Jabar. Dapil Jabar ya? Berarti Depok masuknya? Depok Bekasi. Kan berarti kamu target ini ibu-ibu? Biasanya kan pemilihnya banyak ibu-ibu tuh? Ibu-ibu sama generasi muda. Pemilih simulasi. Jangan lupa Ayu. Ayu Ting Ting deketin. Iya bener. Ya tuh masanya banyak di Depok. Banyak-banyak. Gitu. Bitar promo-promo di istantai kok. Kayaknya udah duluan nih Mas Vicky. Siapa? Mendekati. Ayu Ting Ting nggak suka sama dia, jadi nggak apa-apa. Saya general sih. Kalau ngomong apa-apa bahasan yang Zora bikin. Ceritakan tadi kita yakin ya? Yakin. Karena dia dari Swedia. Luar negeri. Lu di Swedia? Dimana di Moskow? Swedia apa? Swedia apa? Swedia apa Moskow beda? Swedia apa Moskow beda? Si orang nggak tahu pendidikan begini. Moskow tuh dulu masuk ke Swedia sebelum ada pemegaran pemda. Lu harus tahu dulu. Yang mana urusannya Moskow ke Swedia? Lu kan ada Jakti Bokasir. Lu harus denger tadi. Ya emang disono nggak ada pemda deh. Ya ada. Tapi sebutannya bukan pemda di sana dong. Nih lu harus denger. Zora itu pendidikannya. Dimana tadi? Swedia. Swedia. Jadi mainnya udah jauh Vicky. Nah lu keci bubur aja muntah. Jadi harus. Iya. Nah jadi cita-citanya seperti itu ya. Apa-apa untuk ingin mesejahtera kan? Kepinginnya sih memang fokusnya di pendidikan. 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 Kepinginnya. Tapi pertanyaan saya kenapa Anda memilih maju lewat AKBP? Hah kok? PKB. 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 Ya bohong sih. Jadi baik hari dong. PKB Pak. Gimana dari PKB? Karena sebenarnya awalnya nih karena lingkungan sih. Lingkungan PKB semua. Iya kebetulan berteman dengan beberapa teman yang memang ada di PKB. Oh betul deket banget sama Cak Imin. Ya semuanya pasti kader-kadernya deket sama ketum sih pasti. Ini juga pasti sangat deket dengan ketumnya. Mas Budu juga ya deket sama ketumnya ya. Kok gitu jawabnya? Yang diboongin. Mereka ketawa sesuatu. Kok ketawa dong sama? Kok ketawa? Ya kalau orang ngaku-ngaku deket terus disangkanya ngaku-ngaku lagi. Saya bilang deket orang ngaku-ngaku. Ya kamar. Kok gak ngaku deket sih? Saya bagaimana publik nilai aja sih Pak? Cari aman, cari aman. Lebih gampang rapi aman ketemu Pak Prabowo daripada Pak Prabowo. Sampaikan aja ya Duh. Ini kan juga aspirasi terbuka ya. Mungkin dari sini Pak Prabowo nonton. Duh gini Duh. Kita gak boleh ya. Pandangan itu subjektif. Betul. Kita mau jadi wakil rakyat. Harus objektif. Bahasanya keren banget nih. Menilai sesuatu mungkin anggapan kamu keliru. Siapa tau bahwa Pak Prabowo ketumnya kamu itu sedang sibuk. Iya. Tidak melihat atau apapun gitu loh. Coba sampaikan apa ini kalau orang yang satin nonton. Kamu mau menyampaikan apa. Habar Pak Bikini Sapa. Iya saya bergebu-gebu sekali. Saya sehabatan sama Bedu juga. Jangan sampe bergebu-gebu. Tentang ada digebungi. Tapi benar Duh. Boleh ada sampaikan. Karena kemarin saya pernah ketemu Pak Prabowo. Saya soan kesana. Saya makan malam. Saya tanya. Pak Prabowo. Mas Bedu tuh. Dari kader bapak loh. Bapak kenal Bedu. Oh yang dipukulin itu. Bedu. Bedu. Oh gitu. Makanya lu tolong ngomong. Karena gak kenal. Karena gak kenal. Sebenernya sih saya sama Prabowo. Kamera dulu dong. Pak Prabowo gitu loh. Aduh ya. Bang Bedu tolong manfaatkan ini sebaik-baiknya. Karena saya juga kan pernah ketemu Pak Prabowo. Iya. Di syuting kan. Saya bilang. Kan ikut salah. Pak ini ada kader bapak. Pak temen saya komedian. Tolong kali Pak diangkat Pak. Oh yang ini ya. Yang suka ngotorin baju. Ah itu debu. Salah. Bedu. Makanya tempatannya. Dia kan punya guruban. Ini coba ya. Lu kan gak tau. Apa sih? Deru bedu. Ada lagi temen-temen. Diminta. Ini apa yang mau disampaikan. Kalau Pak Prabowo hari ini nonton. Nih nih. Kan udah kelamaan nyumpet di rumah nih. Gara-gara tadi ojol. Ya sebetulnya. Sebetulnya. Memang saya sama Pak Prabowo bisa dibilang deket. Enggak. Enggak. Iya. Berarti enggak. Berarti enggak dong. Berarti enggak loh deket enggak enggak iya gimana. Tapi saya berusaha untuk deket. Oke. Paling saya baru sampai lingkaran Sekjen. Kalau sama Sekjen saya kebetulan deket. Dan saya pernah ngobrol santai di rumah Sekjen. Cuman pada saat itu saya setiap ketemu Pak Prabowo. Memang lagi dalam situasi yang apa namanya hektik gitu loh kaya Pak Prabowo yang memang harus banyak yang di apa namanya. Enggak ada banyak waktu untuk ngobrol lebih luas lebih dalam. Ya sibuk apain Pak Prabowo. Sibuk sama orang lain. Bukan apa-apa. Lagi meeting mungkin. Lagi nggak jadi ganggu. Tapi sampaikan lah. Lagi waktu di Kertanegara. Kita berbagi ya. Gini kita kan mau jadi anggota rumah. Kalau kita enggak dekat sama pemilik rumah itu. Bagaimana adanya chemistry. Kalau saya baru semalam. Saya makan bareng sama ketum saya. Semalam saya. Pak h alte. Nih kalau saya saking deketnya, ya jujur ya. Saya mau kapanpun saya bisa WA, saya bisa video call Bisa kapanpun, itu seging deketnya Coba sekarang, lagi main bilyar Gak bisa, lagi serius Gak bisa, jadi ketua bilyar Jangan segini malah lagi main bilyar Ketua bilyar Indonesia siapa emang? KBI, KBI Teman-teman gak ada masalah Saya sangat hormati teman-teman dekat dengan para ketua partai Dekat dengan pemilik partai Tapi buat saya, saya lebih mempentingkan dekat dengan rakyat Karena pemilik kendaraan sesungguhnya adalah rakyat Ini yang pintar nih, cerdas Pemilik kendaraan sesungguhnya adalah rakyat Nanti begitu saya dekat dengan rakyat, kita akan maju bersama-sama Ini opini begini, sama juga kamu mengembek di kandang Serigawa Gak pas, gak pas Kita memang akan mengambil pada rakyat Siketnya belum dapet Bagaimana cara mengambil kepada rakyat, kendaraannya melalui partai Dan saya diristui orang Kalau saya gak diristui, gak mungkin saya daftar selalu tetap pak Pak Bedu, Pak Bedu Bisa dicorot kapan aja Kenapa kamu tidak turun ke konstituen kamu? Kalau kamu sayang sama rakyat Saya turun Saya turun Dananya belum cair Pak Bedu, kamu turun dari mana? Kamu turun dari mana? Seperti apa coba Gimana, gimana, gimana Bahkan saya jalan Bisa Apalagi yang ada bicara dari saya, apalagi Ini yang mau saya coba informasikan kepada para calon pemilih Oke Ini juga bisa dijadikan ini adalah sebuah edukasi juga ya Jangan pilih orang yang memberikan ruang Tapi pilihlah orang yang memberikan ruang Gak setuju saya Kenapa? Belum Belum Maaf saya potong dulu Politik klasik ini Kalau Maaf Bedu Bukan saya membantah Kalau anda bilang tadi Tidak perlu uang Tapi Ruang Ruang Sekarang mana bisa anda menuntut orang memberikan ruang Sementara Ruang itu sekarang udah pada disewa-sewain Ruang Tantor Kontrakan Masih di ruang Tapi uang itu pasti pas perlu Kalau misalnya anda bilang gak butuh uang Kok anda menyunduit kerap ya Ahmad? Itu buat hari-hari bu Berarti butuh uang Berarti butuh uang itu Iya Loh bukan Saya gak setuju kalau politik itu Kita kayak rakyat Liberasi ruang daripada uang Bayangkan ya Di Dapil saya khususnya deh Saya berkaca Di situ ada 56 kelurahan Ada 12 kecamatan Usia di kota Bekasi Di kota Depoknya ada 11 kecamatan Dan 63 kelurahan Jumlah TPSnya Itu hampir 12.000 Ya 7078 TPS yang ada di kota Bekasi Oke kita sekat dulu bicara tentang kota Bekasi Kalau kita gak punya uang Jangan siap untuk menjadi pemimpin Sudara Gatot Begini Oke stop stop Boleh saya batas ya Boleh saya kritisi pernyataan beliau ya Kalau Hanya Orang yang punya uang yang boleh mencalonkan Bagaimana orang yang gak punya uang Tapi dia punya ide dan gagasan Apakah itu tertutup buat mereka? Dia butuh ruang Butuh ruang Nah Baru ide gagasan Lo dikerja kelompok Jangan di rakyat Jangan main-main Nasib rakyat Banyak Ini ucitu inilah Oke saya gak punya uang Gapapa Tapi saya melakukan hal yang sama Ada calon-calon yang memang mau bekerjasama dengan saya Tidak pilih yang sama Saya nitip Tolong Saksikan buat saya suara saya Dia gak ada masalah Kita satu patai Toh siapapun yang terpilih Dia akan mewakili patai Untuk kesehatan rakyat Sama gak ada masalah DPR RI Gak usah kita Gak usah kita so eksklusif Bukan Saya tidak perlu DPR RI itu adalah tandem atas DPR RI itu adalah tandem atas Habiskan uang Sampai kepilih Bikir Bagaimana saya balikin uang gua nanti Sampai Sampai DPR RI itu adalah tandem atas Yang mengayomi tandem-tandem provinsi DPRD kutanya Ada yang gak usah ajarin saya Jangan pikir Walaupun ada lebih duduk di politik Ada yang saya gak ngerti politik Saya gak mengajari Tapi saya memberikan sehat Ini diskusi Napoleon Bonaparte Kata-kata ada Pernah berkata kepada adiknya Harusnya bisa memilih Siapa-sapa Kamu saya mencapakan mengapa Sabar-sabar Ini kan Napoleon Ada lagi gak nyanyi Tambor lakas Kalau tidak saya bicara Tolong ngasih kesempatan saya bicara Ini tolong didiamkan Tolong Maik saya bisa matiin Ada kan pemilik kebijakan Maik saya gak bisa matiin Tolong Jangan biarkan Orang-orang yang punya ambisi berkuasa Mau menguasai pembicaraan hari ini Hari ini saja Mau berhabisnya menguasai pembicaraan Undang-undang Undang-undang dasar Pasal Undang-undang dasar nomor 28 Etika berkomunikasi Etika berkomunikasi itu Pak Dalam Islam ada yang namanya Sopan Santun Betul Ya Jujur Kalau Bapak itu etika komunikasi barat Yang yang namanya lebih Mendeparkan kepada kebebasan Kebebasan berbicara Tanpa ada Sopan Santun Bapak kalau Sopan Santun Bapak ngomong Filosofinya Napoleon Bonaparte Pernah berkata Kepada adiknya Haji Bona Tuh Haji Bona Napoleon Tuh Buna 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 Indah Buna Buna Indah Buna 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 Ya kembali lagi di Bukan Umbar Janji emang boleh sejanji itu Wewowowow Wewowow Ya ada lagi nya wewowow 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 Udah 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 Halo halo udah tadi soal Janjian Soal uang udah ya Soal uang udah beres Udah aman semua ya Satu yang punya uang satu gak punya uang Tapi ini menarik ya menarik juga Dua2 nya tidak ada yang salah Karena pada prakteknya juga banyak terjadi seperti itu Oke kita lanjut ke Mas Vicky Gerung ya Oke Pak Haji Saya penasaran kan tadi kan saking gak punya uangnya Betul gak sampai Jual rumah Iya kalau jual rumah emang Uangnya bukan buat nyalek Emang buat kebutuhan sehari-hari Oh iya kan nyalek kan jadi kebutuhan sehari-hari sekarang Nyalek kebutuhan lima tahun ke depan bu Ya kan warnin uangnya sekarang Jadi Bedu jual rumah Bukan buat nyalek udah gue bilang bukan buat nyalek Aku mau belain sebenernya gak apa-apa Kalau pun jual rumah buat nyalek gak ada masalah Karena kan kalau menang bisa tidurnya di kantor DPR Ada Ada rumah dinas Ada rumah dinas Cuma kalau gak menang ya tidur di jalanan Tapi kita jangan terlalu mengintervensi Bedu soal rumah tangga atau pribadinya Karena yang kita lihat memang Bedu ini Dulu saya berteman dengannya kan lama ya Dia termasuk orang yang cerdas juga Jadi dulu jaman beliau itu Masih dalam kandungan Saya pernah banyak dibantu sama beliau Jadi mungkin ini sebuah Investasi yang ditanung oleh Bedu Sehingga sekarang banyak sekali yang bantunya Banyak yang bantu juga Pak Haji pernah bantu? Pernah pak Saya minjem di Tauh Pak Haji Saya balikin dia gak mau Udah buat lu aja Masa Allah Pas minjem lagi gak dikasih Ada kemana udah Dua kali ya Oke kita ke Vicky Presidio Vicky ini sempat gonta ganti nama ya Banyak banget ya Emang iya? Iya Dan setiap nyalon itu pasti ganti nama Apa aja dari pertama bang Vicky? Nama saya yang pertama Henry Serius? Karena nenek saya itu pencipta Raja England Oh bener Almarhum nenek saya Almarhum Mas Siti Muminang Swarsi binti Yassin Itu pencipta Raja Inggris Raja Henry namanya Oke Kalau pernah tau gitu loh Wadah keberapa sih itu? 16 Uat? Uat? Pak Haji Pak Haji Pak Haji Mas Anderang bilang setiap nyalon ganti nama Ini nyalon legislatif atau nyalon penganten Nah Ya makanya saya sampaikan Pertama nama saya itu Henry 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 itu Raja Henry itu Henry Raja Inggris Raja England Iya Kedua kemudian ibu saya gak setuju Akhirnya sempat ada ya perjanjian keluarga ya Ligar jati, ligar jati Ya mengganti nama Henry itu menjadi nama yang sesuai dengan daerah asal Apa itu? Jadi Henry Anto Ada ada jawa-jawa Itu nama saya Oke Buat kawin sama orang pak Mohon maaf ya Kawin buat ganti nama Buat kawin Ganti nama buat kawin Ganti nama buat kawin Ganti nama buat kawin Saya diganti namanya Diterbitkan oleh keputusan pengadilan negeri Bekasi Kalau nama itu pengadilan bukan MK MK itu putusan-putusan MK itu cawan pres Beda dong Saya berdebat gak lawan ini saya nih SDM saya Enggak, gapapa Kan bilang menghabiskan waktu Yang dimaksud bedu Dengan gonta ganti nama ini Masyarakat juga menilai Ini orang berarti gak punya pendirian Ya bener-bener Menjadi nama andalan oleh salah satu mantan terbaik saya Siapa dia? Siapa dia? Itu Akhirnya saya ganti nama Dan sekarang udah diresmikan Jadi nama saya di kertas suara itu memang Vicky Prasal Tapi kita lihat Emil Ya Pak Vicky luar biasa sekali Dia mengambil target itu Komisi 3 Berhubungan dengan hukum Hukum HAM dan burger Reformasi birokrasi Ya Anda mengambil di bidang hukum Padahal kalau kita lihat track recordnya Vicky Sering sekali dihukum Ini apakah memang menjadi sebuah Apa namanya Kalau ngambil Komisi 3 Hukum dan HAM Itu karena backgroundnya orang hukum Bukan pernah dihukum Iya Apa mungkin berangkat dari hukum itu? Wah kita tanya saja Dia berangkat dari rumah Pak Saya lihat Ada salah satu penemu sistemasi hukum Sivillow 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 itu bukan dari Belanda Karena kan doktrin hukum kita juga Sivillow dari Belanda Penemu hukum Sivillow itu ya Kalian akan merasakan Bahwa kalian Gak sopan ini Pak Tolong berhormati dong Saya minum Pak Ya itu kan gak panas-panas banget udah dingin Bidang 3 kan Komisi 3 Hukum dan HAM Saya punya hak asasi dong Pak untuk minum Pak Ya tapi menghormati orang lain juga Etika hidup Kalau minum-hormati Hukumnya Hukumnya biasanya gak usah ISMR Hukumnya biasanya gak usah ISMR Ya kan suara-suara doang Saya begini Pak ya Biasa Pak Ya tapi kalau di saat berbarengan dengan orang berbicara Terganggu dia jadi pengen minum juga kan Pak Saya lagi berbicara Pak Oke Anda menolak pemberian saya Bukan menolak Pak Anda gak menghormati saya Benar Pak Benar Pak Saya mau minum Pak Mudahan Saya kalau gak lagi punya kepentingan caleg Pak Iya Udah saya tombak Karena ada masa depan saya disitu Pak Saya pernah Pak menjadi orang yang menjadi narapidana Ya jadi Ya saya ada di dalam penjara itu Ya makanya dengan seperti itu semoga saya bisa menjadikan ya Wakil teman-teman yang dulu pernah ada sebagai warga binaan Misalkan Makan di penjara Memang negara berikan makan itu Tapi kalau dari kelayakan harus diepaluasi Pak Walaupun mereka terhukum Tapi mereka juga punya hak untuk merasakan yang sama Ya gak bisa dong kan itu hukuman buat dia biar dia jerak Paham Tapi seenggahnya berikanlah makanan yang layak Memang gak layak di dalam itu Kadang Awal mula saya masuk dalam penjara Pak Makanan apa Pak Kadang Ya saya suka makan bubur nasi sama nasi Bubur? Bubur nasi sama nasi Bubur kacang hijau sama bubur nasi Itu udah biasanya gitu Maksud saya kenapa Pak Terus juga ada ruang isolasi Pak Banyak lemnya gitu Bukan Ruang isolasi Ruang isolasi sebenernya itu namanya ruang penampungan Oke Yang dimana ratusan orang itu ada disitu Nah Bapak mau perjuangan apa? Ya memang transit itu Bangsal Bangsal Dulu deh seenggahnya ya Berikanlah dia Di saat menjalani transisi hukuman Berikanlah dia kehidupan yang layak Kasih TV Hak kemerdekaan yang layak Itu memanjakan Tapi seenggahnya kasih dia kehidupan yang layak Sebagai seorang manusia layaknya Sebagai seorang manusia Makanannya diperhatikan Tempatnya dilayakan Kalau penuh Overload Jangan semuanya ditampung di dalam satu tempat Kalau memang kurang Ya Hukum dan HAM bisa mengusulkan itu Untuk Membuat Penjara-penjara baru Khusus kota-kota yang sudah overload Isinya Jujur Saya ada disitu Pak 150 orang dalam satu ruangan Itu menurut saya bukan Memanusiakan orang Walaupun Alasannya adalah Operkapasitas Mungkin disini Kalian bisa menjadikan sebuah baban Lucon dan candaan Tapi nasib-nasib mereka Ya Yang hidup Saat ini menjadi warga binaan juga berak Untuk mendapatkan penghidupan yang layak Bagus sekali Dari Pak Vicky ini Bagus sekali Tadi dari pendapat Mas Vicky ini Udah masuk komen langsung Jadi katanya Waduh lawak banget nih Si Vicky Bini aja gonta ganti Sehari ganti Sehari ganti Apalagi jabatan Sepaling jago bicara nih orang Ini tanggapannya bagaimana Sudara Vicky Gini Pak Ada salah satu Pilsub dari Yugoslavia Udah pecah Pak Orang udah pecah negaranya Ragnar Lombroch Dia seorang Viking Ya seorang Viking Dia pernah bilang bahwa Kalian gak bisa menguji Bahasa yoga selatiannya apa itu? Of night 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 Dia doang yang ngerti Kita ya ini Jadi gak bisa kalian menguji Kecerdasan ikan Dengan memanjat kelapa Kalian gak bisa mengcompare Kehidupan seseorang Dengan kehidupan yang lainnya Kita hidup Di lingkup ini Ada 1, 2, 3, 4, 5 Tapi saat mata pandangan ke depan Kita pasti akan berbeda Dalam pendapat Jadi kalau kalian menghukum Satu kesalahan orang Hanya untuk di compare Dan disandingkan Dengan kesalahan-kesalahan yang lain Gak fair rasanya Gak fair pak Gak fair pak Nah kalau kalian sudah kan Bidang backgroundnya kan Lata belakangnya acting Apakah itu jadi modal utama Untuk menjadi pejabat? Karena harus jago acting kan? 2019 Jorah 2019 pernah menyalon ya? Gak sebenarnya 2019 itu cuma memenuhi kuota aja Jadi gak bener-bener turun Kota perempuan ya? Ya kota perempuan Oh gitu Itu permintaan partai atau bagaimana? Gak memang ada kan perempuan Gak memang Kota perempuan itu harus terpenuhi Iya Itu berarti harus dari kiriman partai Iya Harus ada Jadi kan targetnya adalah 30% sebenarnya Di parlemen itu adalah perempuan kan? Walaupun sampai sekarang belum tercukupi Yang ada di parlemen mungkin baru sekitar 20%an Nah dari waktu 2019 berarti gak jadi Cuma memenuhi kuota Sampai sekarang beneran tertarik? Sekarang beneran turun Tapi katanya Kak Zerah bilang Dunia politik dunia rimba Iya ada satu Kok berarti jadi Tarzan? Apa yang membuat Anda berubah pikiran? Ya sebenernya Kita gak bisa pungkiri ya Mas Fiki, Mas Bedu juga tau politik itu Rimba bener gitu Karena memang disana tuh Penuh dengan kepentingan Ya bener lah politik itu adalah rimba Tinggal kita mau masuk disitu Mau pilih mau jadi hewan apa Ya Bedu kan Haina Bener-bener Kita nyakar-nyakar Kita nyari buruan kan singa gitu loh Berarti kenapa ini nyamutkan? Ya Kembalik lagi ke tujuan awal tadi Ya kan Terus juga untuk turun Harus mental itu harus kuat banget Jadi kita yakin gak Kita akan sanggup ada disana Kalaupun misalnya Kita tau bahwa itu dunia rimba Dimana semuanya penuh dengan konflik kepentingan Gimana caranya supaya kita selamat? Adalah istilahnya yang gak bisa aku sebutin disini Gimana sih caranya supaya kita selamat? Gimana caranya supaya kita gak terjebak di dalamnya? Ya berarti artinya Kak Zerah Mas Nanti langsung mengiyakan bahwa Karena kepentingan itulah muncul nih Jebakan Keinginan Hal-hal yang tidak baik Cara-cara yang tidak baik Oh itu bukan Itu udah kenyataan istilahnya Iya Semua orang tau Politik itu isinya banyak sekali seperti itu Bahkan hampir semuanya Zerah di komisi 10 ya? Kepingin ya Kepingin Harapannya Harapannya di komisi 10 Pendidikan Olahraga Pariwisata Pemuda Olahraga Tapi kenapa jadi justru para kamu fokusnya ke ibu-ibu? Iya Di akut-akut supporternya Nah ini kan semuanya sebenarnya berkesinambungan ya Pendidikan itu Apa namanya Bersangkutan dengan diatasnya yaitu masalah pengangguran Di bawahnya untuk menciptakan generasi muda Ini kan balik lagi semuanya berkaitan ya Untuk menciptakan generasi muda Ini pendidikannya harus dibenerin Supaya kita bisa mengurangi pengangguran Supaya kesejahteraan sosial Ekonominya stabil Itu semua berhubungan Untuk bisa disini Balik lagi di bawahnya Dimulai dari ibu-ibu ya Karena dia akan melahirkan generasi-generasi Iya Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu kalau bahas harapnya Umi Masa Satun Ibuku adalah sekolahku pertama bagi anakku Jadi memang untuk menciptakan generasi muda yang hebat Yang tangguh dibutuhkan seorang ibu yang hebat Bagaimana cara ibunya ngedidik itu kan sangat berpengaruh Ibu dengan mental yang tidak sehat Tentunya mendidik anak dengan cara yang sehat Setuju Sekarang saya paham Kenapa banyak pejabat yang menurut kata ibu Sekarang kita masuk ke isu-isu ya Kita masuk ke isu-isu Jadi yang pertama ini kita lihat dulu Ini ada untuk Vicky ya Tuh balik lagi Vicky kata saya jadi gak dapet lagi pak Waksinnya mas Bedu Jangan diam ngomongnya pak Mas Bedu Saya udah kata-kata kampanye Mas Bedu dulu kasihan Mas Bedu dulu ya Mas Bedu dulu kasihan Mas Bedu dulu ya Sesuara-susara Sesuara-susara Ini lagi diatur Gak boleh baperan dong Saya gak baper pak Tadi caleg gak boleh baper Saya gak baper saya takusah lah ngomong Kita ke Bedu dulu ya Kita ke Bedu dulu Isunya begini Maaf pak Ya bapak tadi menyebutkan nama saya Kemudian dengan mudah bapak melemparkan ke Bedu Kan anda sendiri yang memberikan lemparan itu Lama-lama anda bisa lempar nih Oke kita mulai di Bedu ya Harap dulu pak Harap dulu ya Harap dulu masuk ke komisi 10 Disitu ada pendidikan olahraga dan juga pariwisata Nah bicara soal olahraga nih Gimana cara anda agar timnas Indonesia semakin bersinar ke depan Pak skill teknik itu bisa dipelajari Tapi fisik itu anugerah Ya kan Teknik kita panggil Sintayong Teknik permainan kita bagus Tapi fisik dan cara berpikir belum visioner Nah untuk bisa menciptakan itu perlu gizi yang bagus Stunting Makanya saya program saya pak itu adalah Saya dukung dengan minum susu dan juga sarapan Jadi artinya pak untuk menciptakan atlet-atlet berprestasi Bukan hanya dari kemampuan tekniknya Cara bermainnya Dari gizinya Tapi dari fisiknya Berarti ada yang awalnya dari gizi dulu Gizi pak Tapi yang udah ada sekarang yang udah jadi timnas itu mau diapain gitu kan Gak mungkin mereka kita pecah terus tunggu dari yang bayi dulu Iya namanya pembedaan sekusia dini Ya Oke bu Kiki saya mau coba satu analogi ya Dia bilang kan bahwa dari anugerah fisik kita Ya untuk merubah itu kita pasti butuh waktu yang panjang pak Betul Karena itu faktor genetik faktor keturunan dan lain-lain Sekarang saya tanya Kalau di hadapan kamu ada ombak yang besar Bagaimana caranya kamu menghindar Apa pertanyaan Hubungannya pertanyaan Jawab dulu Analogi Kalau sampai ada ombak yang besar ya Di hadapan kamu ya apa yang akan kamu lakukan Tergantung kemampuan saya Bukan apa yang kamu lakukan Kalau saya bisa menang saya menang saya lompat saya menang Kalau saya tidak punya apa-apa saya menghindar Nah ini jawaban yang salah Merubah ya fisik dari anugerah Indonesia sudah terjalin dengan rangkaian yang panjang Belum tentu 10 tahun kita hidup Generasi kita tuh akan berbeda fisiknya Karena apa ini faktor kebiasaan Di saat ada ombak yang besar kita nggak bisa memindahkan arah ombak Tapi berselancarlah di atas ombak itu Mengikuti gelombang ombak itu Yang saya tanyakan Bapak nggak bilang Bapak itu tidak menjadikan fasilitasnya Bapak bertiba saya dengan pertanyaan yang tiba-tiba ada muncul selancar Gantian Gantian Tadi kan analogi udah Sekarang kasih entelogi Oke ini semakin seru ya Ya tapi intinya adalah temen-temen Temen-temen kita yang menyalonkan ini kan fenomena artis luar biasa sekali Banyak sekali menyalonkan Banyak juga yang mencibirkan bahwa artis bisa apa sih Ternyata malam hari ini kita lihat mereka bertiga semua luar biasa Luar biasa Tapi pasti akan ramai itu kalau mereka kepilih semua Berantem aja kerjaannya itu Bukan berantem ini biasa lah Dalam forum berdebat itu biasa Mereka berantem daripada tidur Iya Oke terakhir untuk Zora ya Untuk Zora nih Gapapa Gapapa Zora Yang penting bedu udah Kayak anak kecil Kayak anak kecil tantrum Berhati dulu saya mau gak usah paham Saya gak apa-apa Oke Zora Di komisi 10 tentang pendidikan lagi ya Maksimum usia penerimaan pekerja baru di Indonesia itu menyebabkan peningkatan pengangguran Contohnya ada kasus pasangan suami istri Usianya 40 tahun cari kerja di job fair Tapi tidak dapat satu pun karena batasan usia tadi Nah itu bagaimana tuh Betul Sekarang gini batasan usia itu dibikin pasti ada tujuannya Mungkin ya salah satunya adalah untuk Kita tahu bahwa jumlah orang yang mau melamar kerja itu di Indonesia kan luar biasa ya gitu Kalau gak ada batasan-batasan gitu pasti untuk proses seleksinya sangat sulit Dengan ada batasan usia itu tentunya itu tujuan pertama Yang kedua pastinya Yang ada batasan usia itu kan biasanya mas untuk apa namanya ya pekerja-pekerja yang mungkin fresh graduate gitu kan ya Tapi untuk yang mungkin udah ada posisi senior atau manager mereka biasanya kualifikasinya melalui pengalaman kerja Nah kenapa mereka untuk fresh graduate itu mereka memilih untuk batasan usia Karena dengan usia-usia yang muda itu biasanya ide-idenya lebih kreatif terus lebih inovatif Itu kan yang dibutuhkan sebuah industri kan gitu Fokus kita sekarang jangan ke masalah batasan usia Nah gimana caranya dengan orang-orang yang udah lewat dari batasan usia itu tetap bisa bekerja Harusnya fokusnya ke situ gitu Gimana caranya balik lagi ya Kita harus ciptakan kalau saya sih tujuannya Pengen bikin kayak misalnya sebuah lembaga mungkin non-profit Atau kayak misalnya rumah-rumah kreatif Dimana mereka bisa mengembangkan apa keahliannya Atau mereka punya potensi apa Kita kasih gratis Mereka belajar Kita kasih orang profesional di dalamnya Sehingga begitu mereka selesai pendidikan itu Mereka gak lagi berusaha untuk melaman pekerjaan Tapi mereka menciptakan lapangan pekerja sendiri dengan keahliannya Siapa bilang usia muda yang perlu dengan kreatifitas Usia muda pun, usia tua pun Juga masih punya banyak imajinasi dan kreatifitas J.K. Rowling mampu menulis haripotem di usianya keberapa Sukses di usianya keberapa Balik lagi mas, itu industri kreatif Beda dong Kreatif dengan produksi Produktif ya Produksi Terlalu fantasi mendapatkan Gak suka saya pak Mungkin saya berfantasi Saya berfantasi Orang-orang yang berfantasi adalah orang-orang yang visioner Dia mampu melihat ke depan bagaimana masa depan bangsa ini dilihat dari sebuah fantasi Semua orang dulu berfantasi bisa terbang Tapi akhirnya ada pencipta pesawat terbang Jangan diajak tentang hayal dong Tapi menurut saya Semua kemajuan berasal dari mimpi dan kesatuan Ini keras kepala Ini yang membuat ketumbi sendiri males berdepan dengan dia Karena dia keras kepala gitu loh Tidak mau bisa menjadi pendengar yang baik gitu loh Bukan keras kepala dia mencapai pendapat Kalau dia kepalanya keras Susah nanti dia kalau mau negeri Saya tau pak kalau saya keras kepala Saya rebus kepala saya ke dalam payah Bentar 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 Intinya berarti mas Budu ini gak setuju dengan batasan usia ya Ya tidak setuju Tapi solusinya apa Jangan setuju aja Sebenarnya Apakah saya masih ada waktu untuk memiliki seluruh Tidak ada waktu pak Ya oke Karena waktu terbatas The time is the king of money Terakhir itu mas Vicky ya Kita kasih kesempatan mas Vicky dulu Saya pak Kan kalian ini nanti kalau misalnya sudah menang Tolong Ini kan semua orang menurut saya pendapatnya bagus-bagus Mas Budu ada nelepositifnya Kak Zora juga Bang Vicky juga Meskipun kosong tapi ada isinya Tuh Tuh Anak kecil aja tau Tuh 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 Tuhan itu bagaimana orang yang tersakiti sebagai korban melaporkan Kalau selesai perkaranya dengan musyawarah Memang itu bisa selesai Memang itu bisa selesai Terhukum tidak Karena tujuan sebagai pihak kepolisian berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 dan Kawaper 78 tahun 1981 Hak penyidikan itu ditangani memang secara penyidikan oleh Polri Tapi di dalam penyidikannya boleh juga bermufakat bermusyawarah Contoh anaknya Pak Haji Andre maaf dibacok misalkan Contoh Contoh Anggap dilukai Dilukai lah Dilukai Kalau misalkan ya didalam Pak Andre sebagai korban orang tua ya memaafkan misalkan karena melihat anaknya Pak Bedu ini itu boleh berdamai dan didamaikan selama saya pernah ada di lapas Bekasi Pak di sebelahnya itu ada penjara anak-anak remaja atau gejling ada Pak ada mereka dihukum walaupun di bawah dari 17 tahun inilah kasta sosial lah yang membedakan kadang-kadang mereka bisa diproses hukum atau tidak ini harus ditegaskan ini boleh nggak balik ke pertanyaan utamanya gimana soal kasus buli iya ini kan kita bicara tentang ini dulu meluruskan bisa dihukum bisa dihukum bisa dihukum bisa dihukum dong Pak gitu loh itu itu fakta dan temuan kan Pak nah tadi untuk ini giliran saya ya ini sedikit tapi ujungnya berarti rumah jangan jadikan sebuah canda dan tawa ataupun hal main-main karena pertama kali anak kita mendapatkan kehidupan itu di rumah menurut ahli dari sosiologi pesilat Beijing Haji Ip Man Haji Ip Man Haji Ip Man pernah bilang bahwa didiklah anakmu menjadi generasi yang berilmu dan beradab bentar pik lu jangan bohongin kita semua yang lu omongin bahwa gue ada rekaman di sini jadi ini Google Translate gua bisa dari voice pesilat Beijing itu artinya dia jualan martabak ya dulunya jualan mungkin oke dari pesilat Beijing bahwa yaitulah kita didik anak sosiologi itu dari rumah bukan di sekolah jadi kalian harus didikan paling itu di rumah orangtua yang memberikan pentuntunan utuh ada usia-usia mana dimana kita dimana cara pendekatan sesuai usia itu beda-beda dalam didiknya kalau mendidikan karakter itu ya Pak ketum bisa lagi dulu Pak ya siapa habis ini saya merapat ke DPP ya terima kasih Pak ya iya aduh ketuk kita nelpon nih Pak hari halo halo siapa ya Pak lurah Oh pagi lurah tapan masih lurah Oh udah bapak udah ngomong semua yang lain seluruh kecamatan satu tapi semua sudah bisa ya Oke siap nanti biaya saksi tolong bapak talangin dulu Pak ya siap nanti jujur nih jujur nggak maksain langin akhirnya dibakar rumahnya sama warga halo iya oh iya anaknya anak papa kamu jangan berteman sama anaknya Vicky ya takut dibacok ahahahahahah ahahahahaha